Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Sebelum tahun 2024, Jokowi akan jatuh Presiden Jokowi jatuh sebelum tahun 2024 karena kondisi perekonomian semakin buruk dan tidak mendapatkan dukungan koalisi serta dunia internasional Hal ini dikatakan oleh seorang aktivis politik Sri Bintang, Pamungkas Jokowi jatuh sebelum 2024 Mungkin untuk sementara, orang-orang asing dan aseng di Eropa, Amerika dan Cina bisa disuap dengan berbagai janji-janji bohongnya Tetapi dalam jangka panjang, ketidakmampuan RI menjadi negara yang sehat perekonomiannya akan menjadi beban dunia Kata Sri Bintang, Pamungkas dalam sebuah artikel berjudul Indonesia Pasca Jokowi, Dance with Bulls for Jokowi Pasti jatuh seperti Soeharto Jokowi jatuh sebelum 2024 Kata Sri Bintang, didasarkan mantan wali kota Soho itu condong kepada Cina Tidak saja Barat akan berteriak menelak tetapi negara ASEAN dan Asia Selatan sampai Timur Tengah dan juga tepi Barat Afrika juga akan merasa tidak nyaman dengan inisiatif Balkan Road, BRI, RRC yang ekspansionis Kita semua ingin merdeka dari segala bentuk penjajahan Sri Bintang juga mengatakan perekonomian bangsa Indonesia di bawah Jokowi Morat Marit, jutaan pengangguran dan kemelaratan dengan ketergantungan utang luar negeri kepada Cina yang sangat besar dan mengancam kedaulatan RI Politik pintu terbuka untuk orang berkulit kuning dan mata sipit yang mengakibatkan masuknya jutaan orang Cina serta dengan mudah menjadi WNI ini bisa mengakibatkan peribumi Nusantara menjadi minoritas di negeri sendiri Begitu jelasnya Kolonel TNI Purnorwan Sugengwaras melatakan bahwa Jokowi akan jatuh akibat ulahnya sendiri Badan yang terjajah negara bin di era Jokowi-Dodo diibaratkan tai kucing rasa coklat Masukkan informasi dari bin ke presiden terasa pedas sehingga memunculkan kebijakan yang pahit ke rakyat Bin yang seharusnya prima dalam menyajikan data-data intelijen justru ibarat melihat tai kucing rasa coklat Kata Kolonel Purnorwan Sugengwaras dalam artikelnya berjudul Janji Jokowi bukan urusan saya dimana dikirim ke redaksi suara nasional pada Jumat 8 Juli Bin ibarat tai kucing rasa coklat Kata Sugengwaras dimana masukkan informasi dari lembaga telik sandi negara itu terasa pedas di mulut presiden sehingga coklat yang dimasukkan di mulut presiden terasa pedas yang memunculkan kebijakan pahit Kata Sugengwaras bin tidak memberikan informasi ancaman keberadaan TKA Cina di Indonesia yang bisa memunculkan gejolak sosial di masyarakat Selama pemerintahan Jokowi dapat ditengarai dengan goyangnya ideologi negara terpuruknya ekonomi banyaknya pengangguran tidak terkendalinya TKA Cina Komnas HAM yang seharusnya menjadi penyeimbang jiwa dan raga justru terseret pada urusan dunia wibah laka dimana terkontaminasi tindak kejahatan namun sebandai-bandainya TUBAY melembat sesekali jatuh juga maka bisa jadi konspirasi atau kejahatan yang tidak pernah sempurna atas kuasa dan kehendak Allah tidak sampai akhir periode kekuasaan Jokowi akan jatuh dari ulahnya sendiri begitu bungkasnya Presiden Jokowi jatuh sebelum tahun 2024 karena kondisi perekonomian semakin buruk dan tidak mendapatkan dukungan koalisi serta dunia internasional hal ini dikatakan oleh seorang aktivis politik Sri Bintang Pamungkas Jokowi jatuh sebelum 2024 mungkin untuk sementara orang-orang asing dan aseng di Eropa Amerika dan Cina bisa disuap dengan berbagai janji-janji bohongnya tetapi dalam jangka panjang ketidakmampuan RI menjadi negara yang sehat perekonomianya akan menjadi beban dunia kata Sri Bintang Pamungkas dalam sebuah artikel berjudul Indonesia Pasca Jokowi Dance with Bulls for Jokowi Pasti Jatuh Seperti Soeharto Pemerintahan Jokowi akan lebih buruk di 2021 ketika masyarakat sipil tak lagi jadi agen kritik masyarakat jangan sampai lelah untuk menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintahan yang mulia Presiden Jokowi Dodo agar kinerja pemerintah pada 2021 tidak semakin buruk tahun 2021 kalau kita semua tidur kalau kita semua tidak menjadi agen-agen kritik dari pemerintah maka saya pikir pemerintah akan menjadi lebih-lebih buruk ujar pakar politik Universitas Islam Indonesia Geradi Yudhistira kepada kantor berita politik RMOL pada hari Jumat 1 Januari 2020 kemarin Geradi pun berharap semua masyarakat sipil dari berbagai kalangan untuk terus menyuarakan dan mengkritik tindakan pemerintah yang cenderung tidak demokratis saya berharap kita semua masyarakat sipil PERS, NGO, dan LSM semua menjadi agen yang harusnya melek dalam dan juga menyuarakan represivitas ataupun tindakan yang tidak demokratis yang dilakukan oleh pemerintah supaya kita semua menjaga demokrasi menjadi lebih baik lagi begitu tegas Geradi dan yaitu ternyata tahun 2020 juga menjadi tahun terburuk dalam 6 tahun pemerintahan Jokowi Dodo tahun 2020 merupakan tahun paling buruk dari 6 tahun pemerintahan Jokowi Dodo begitu yang disampaikan oleh pakar politik Universitas Islam Indonesia Geradi Yudhistira dimana ia membeberkan beberapa hal mengapa tahun 2020 menjadi tahun yang paling buruk salah satu faktor besar yang menjadi paling buruk selama memimpin Indonesia karena adanya pandemi COVID-19 meskipun pandemi menjadi faktor penentu dan faktor pembeda dari tahun-tahun sebelumnya tapi di sisi lain manajemen terhadap pandemi menjadi bukti atau menjadi satu hal yang membuat kita semua tersadar bahwa manajemen krisis pemerintahan Jokowi tidak baik manajemen buruk tersebut seperti orang dan juga angka yang terpapar COVID-19 tidak pernah turun soal fasilitas kesehatan yang buruk hingga persoalan imigrasi yang menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan Jokowi tidak baik dalam menangani COVID-19 selain soal COVID-19 kata Geradi juga ada soal kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia saya pikir banyak pembungkaman di sini di tahun 2020 banyak yang represif mulai dari kampus-kampus kemudian juga aktivis jadi banyak hal yang harus menjadi catatan bersama dan menjadi perhatian bersama untuk semuanya menjadi pengawas masyarakat menjadi pengawas kita semua dalam pemerintahan Jokowi apalagi kata Geradi di detik-detik berakhirnya 2020 juga terlihat adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bulan Desember terdapat sebuah dugaan pelanggaran HAM oleh polisi yang selama sekali tidak bisa diterima untuk kita semua yang sama-sama dulunya juga mengutuk kebiadaban polisi di Amerika seharusnya masih kata Geradi masyarakat semuanya juga harus mengutuk terhadap apa yang terjadi terhadap 6 orang laskar pengawal Habib Rizik yang hilang nyawanya karena diduga pelanggaran HAM kita terus mendorong supaya ini semua diperlihatkan dengan jelas dengan pengawasan semua pihak semua masyarakat supaya hasilnya pun lebih terang beneran begitu pungkas Geradi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!